Halo welcome back to my channel jadi kali ini aku mau kasih kalian tutorial cara gimana bikinnya tower potobox ini ya yuk kita langsung aja ke tutorialnya jadi yang pertama potong kertas ukurannya udah ada di screen 33 kali 13 cm habis itu kita tandain 11 cm 11 cm jadi 11 cm sebanyak tiga kali kayak gini ini aku pakai kertas jasmine ya guys kalau misalkan enggak ada bisa pakai kertas karton Nah kalau udah kita lipat sesuai dengan ukuran yang tadi udah kita ukur jadi tiga kayak gini habis itu ingat pakai cutting pad kiri kanannya itu kita ukur 1 cm 1 cm dikasih garis kayak gini nah kalau udah tengahnya itu kita potong jadi sisanya kiri dan kanan aja tengahnya itu kita potong kayak gini kalau udah dipotong tinggal dilipat deh ngikutin sesuai garis yang tadi udah kita buat dilipat ke dalam terus kita ambil lagi kertas satunya ukurannya 33 cm dikali 11 cm terus dilipat tiga kayak gini habis itu tinggal ditempel deh terus siapin kertas ukurannya 15 x 1,5 cm terus dilipat dua kayak gini habis itu ujungnya dilipat lagi sebanyak 2 cm kiri dan kanan sampai jadi bentuk kayak gini dua-duanya ya terus ambil lagi dua kertas ukuran 31,5 cm x 10,5 cm dan dilipat tiga kayak gini habis itu ditempel menyilang jadi kayak tadi cuma beda ukuran aja ditempel menyilang kayak gini nah kalau udah kertas yang tadi udah kita bentuk yang kecil ini tinggal ditempel deh buat menghubungkan kertas yang satu sama kertas yang lainnya kayak di video ini ya selamat menikmati nah kalau misalnya udah tadi kan kiri kanannya kita ada sisa kita tinggal tempel aja double tip disitu buat bikin kubusnya kayak di video ini diikutin aja ya selamat menikmati selamat menikmati nah udah jadi kayak gini tuh bisa ditarikkan ke atas nah kayak gini jadinya misalnya udah kita buat sebanyak tiga tingkat jadi aku mau buat duanya lagi ini aku timelapse aja biar cepet ukurannya tinggal dikurangin setengah cm setengah cm dari yang tadi udah aku kasih ukurannya ya cara buatnya sama tapi ini ukurannya cuma berbeda setengah cm gitu itu aku tuya itu Nah ini udah ada tiga Jadi aku mau hias dulu Ini pakai kertas kado Tinggal ditempel aja Ini opsional Kalau misalnya kalian gak mau Maunya polosan aja juga terserah Ini aku hias pakai kertas kado Mengumuman Sampai jumpa Nah jadi kayak gini Kalau udah dihias Sekarang aku tinggal tempelin Dari ukuran box yang paling kecil Ke yang paling besar Aku tempelinnya pakai double tip ya Nah kalau udah tiga-tiganya Ditempel kayak gini Aku mau buat tarikannya Supaya kita gak mau tariknya Ini aku ambil kertas Aku ukur Aku potong Seukuran 7x7 dan 2x6 cm Habis itu tinggir-pinggirnya Aku lubangin gitu loh aku garisin Kayak gini Terus dimasukin ke dalam Terus dimasukin ke dalam Bawahnya aku udah buntupin Sampai jadi kayak gini Nah kalau udah aku mau tempel di yang paling atas ini Buat tarikannya Supaya kita lebih gampang narik ke atasnya Nah kalau udah aku ambil kertas Kurang 15,5 x 15,5 cm Ini aku potong Ini materialnya tetap sama ya guys Aku pakai kertas jasmine Udah gitu Kiri ke dan kanannya Aku tandain 2,5 cm Sampai jadi kayak di video gini Buat garisnya Jadi kita bikin tutupnya kayak gini Terus dipotong samping-sampingnya Kayak gitu Terus dilipet deh Sesuai sama garis yang tadi udah kita buat Habis itu tinggal ditempel Terus dipotong samping-samping-samping-samping-samping-samping-samping-samping Dan jadi deh Tutupnya Nggak lupa aku kasih bunga-bunga juga Supaya lebih cantik Udah tinggal ditutup box yang tadi Dan jadi deh Ini dia hasilnya So thank you for watching Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Dan jangan lupa di follow juga tiktok aku ya guys Agnestasia GG Thank you Sub indo by broth3rmax